Aksi yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk solidaritas dan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak bisa melindungi mahasiswa Papua pada saat pengamanan terhadap aksi pada tanggal 17 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan adanya perlakuan rasis dan represivitas yang dilakukan oleh sekelompok oknum dan militer. Jadi tunjukkan ini apa? Tuntutan yang kami tuntut di sini adalah yang pertama, pemerintah harus memberikan hak dan kebebasan untuk rakyat Papua dalam mengelola sumber daya alamnya. Yang kedua, pusu tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat militer yang terjadi di Papua. Yang keempat, menarik kembali aparat militer, organik dan non-organik dari hak Papua. Yang kelima, menangkap pelaku rasisme terhadap rakyat Papua yang terjadi di Surabaya. Yang keenam, membuka akses jaringan internet yang diblokir di Papua. Dan yang terakhir, ataupun yang ketujuh, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa dan rakyat Papua. Terima kasih telah menonton!